Halo teman-teman STPI, jadi kali ini kita mau tes Mantux. Kalau misalnya kalian belum tahu tes Mantux, tes Mantux itu adalah salah satu tes untuk TBC. Tapi ini lebih spesifik untuk mendeteksi apakah ada indikasi terjadinya infeksi Latin Tuberculosis atau ILTB. Jadi ikuti aku terus ya. Mungkin dokter Henry boleh. Jadi, di sini kita lihat proses untuk tes Mantuxnya sendiri. Kalau untuk tes Mantux itu penyuntikannya di bawah kulit. Jarumnya agak stipis sih, jadi mungkin pas di awal-awal agak sedikit sakit. Tapi setelah itu nggak ya dok. Gimana dok perasaannya dok? Biasa aja. Oh biasa aja. Bisa kita mau pasir ya. Oke. Nah, jadi di sini prosesnya di bawah kulit. Nanti akan dimasukkan regimennya ya Pak ya. Dan nanti untuk hasilnya sendiri kira-kira 2x24 jam. Oke, bisa dilihat teman-teman di sini ada benjolan sedikit karena kan di bawah kulit. Jadi ada benjolannya. Agak bento dikit, kayak digigit nyamuk. Masih sentik gimana rasanya? Enggak, terlalu sakit. Aman-aman. Hai. Itu udah. Aku udah tes. Beda sama yang lain. Yang lainnya agak ngejendol. Coba aku nggak... Hai. Hai